Kepasitasnya disitu sepertinya mungkin kok cuma sebentar gitu Bu? Iya, jadi kita memang mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita memang ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan misalnya itu tidak ada bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek-ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang dilakukan politik? Ngecek, jadi kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalem. Kenapa bilar keluar Bu saat itu? Iya Bu, barangkali polisi yang menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak bilar. Jadi Pak bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang. Ibu, tadi melihat apakah bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma melihatnya bilar doang yang masuk ya. Nggak lihat samping-sampingnya nggak. Gue ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya? Dari keluarganya nggak ada. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang di... Kamarnya Lesti, kamarnya L, kamar mandi ya. Udah, cuma itu doangnya di TKP. Tapi mas di TKP si bilar ini ikut rangkaian TKP-nya nggak? Ya, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang Ibu mendampingi dia? Ya kalau saya ya, baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi gentik ya, keliling ya. Sampak ada kader jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT. Kebetulan saya ada di situ. Jadi minta teman. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi Ibu keluar, polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah keluar semua ya. Oke baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik, adakah membawa alat bukti dari kediaman bilar sendiri? Oh nggak ada. Berarti pilih foto-foto aja ya? Foto-foto doang. Foto-foto doang berarti bu kegiatannya Bu? Iya. Bu tadi pas lagi foto dijelasin ini tempat apa, kejadian apa gitu. Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya L udah. Ada peragaan periksaan. Gak ada. Kejadiannya gak diceritain ya Bu? Enggak, gak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari bilar sendiri di dalam, apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti gak ada aktivitas ya Bu ya? Tadi tidak ada aktivitas? Enggak ada. Gak sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah bilar, berapa kemudian? Bekitar sembilanan ada. Sembilan orang? Iya. Ibu kan berada kabar juga kalau misalnya Lestri sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh saya gak tahu. Mungkin tadi ketika di kamar ibu ada buka-buka. Saya kalau barang-barang itu saya gak tahu. Bu. Selama ini ada laporan gak sih, suka ada keributan dengan bilar atau beneran? Kalau keributan saya gak tahu. Sedangkan kemarin ke ADRT aja gak lapor RT ya. Kalau langsung selesai. Jadi saya gak tahu kejadiannya apa yang sebenarnya saya gak tahu. Tapi sebagai warga sini bu, Mungkin bilar sama Lestri seperti apa mungkin? Saya sih terus terang gak pernah ketemu Bu Lestri sama Pak Bilar. Mungkin karena sibuk ya. Jadi saya ketemu sama asistennya aja. Atau bagian kantornya. Tadi Lestri ada di kamar ya bu? Lestri gak ada. Gak ada siapa-siapa. Bu, bilar sama Lestri sendiri udah berapa lama sih bu tinggal di sini? Tinggal di RTA ibu. Sudah setahun lagi. Statusnya sendiri rumah? Rumah sewa atau? Yang saya tahu sih dia kontrak. Rumahnya lagi diberkubi. Tapi gak tahu rumahnya gimana saya gak tahu. Berapa lama? Tiga tahun. Kontraknya tiga tahun? Disini udah berapa lah? Setahun lebih. Bisa setahun lebih lagi. Lepin kakaknya kakak sini udah? Enggak, masih kakaknya ya? Kaka mana ya? Bentar. Anaknya tadi gak ada ya bu yang masih? Anaknya gak ada. Kalau dari peningkangga sendiri, Bila sama Lestri, Bagaimana ketahang lain? Maksudnya? Interaktif masyarakat. Sosialisasinya sama masyarakat sendiri gimana bu? Iya Pak ya, masing-masing. Misalnya kan rumahnya itu kan gedongan ya? Jadi itu masing-masing aja. Berarti selama ini tidak ada keluhan juga dari tetangga berisik, segala macem gak ada ya bu? Ya, begitulah. Gimana? Ya begitulah. Bu, tadi di dalam bu, Barang-barang Lestri atau L sendiri masih terlihat ada gak? Bawa pesidangan kosongnya. Kalau barang-barang ada, masih ada. Jadi saya tadi cuma nyasiin kamar mandi, tempat tidur, itu doang. Gak lebih. Bu, dengan adanya warga ibu yang mengalami kasus KDRT ini punya doa apa sih bu? Terutama Dede Lestri yang mengalami korban gitu bu. Ya, semoga urusan ini cepat selesai ya. Kalau bisa ya, disediakan dengan baik-baik. Kalau keluargaan harusnya ya, keluargaan itu aja. Apalagi udah punya anak, ya kan? Itu aja, Pak. Sub indo by broth3rmax